Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah menggelar acara workshop penguatan regulasi PBJ di Kudus selasa pagi. LKPP mendorong kumulan badan layanan umum daerah atau BLUD agar bertransaksi lewat katalog. Hal tersebut bertujuan agar lebih cepat, transparan, dan efektif untuk penyerapan anggaran. Sebab ada beberapa faktor di lembaganya rawan dikorupsi maupun aksi swap-menyuap dengan berbagai cara dan modus. Oke diklik, hari ini diklik, besok lusa langsung dikirim. Tanpa ada pengumuman, tanpa ada kemudian proses tender. Paling enggak sih, saya udah pernah hitung 45 hari ini lebih cepat. Ya itulah yang kadang-kadang mungkin itu terjadi karena PPK-nya enggak paham. Jadi dia mungkin merasa bahwa sistem katalog yang hari ini didorong oleh pemerintah sebagai sistem untuk transaksi itu jangka paling aman. Beli produk sekali lagi misalnya mineral, pasaran harganya Rp3.000. Di katalog ada yang jual Rp10.000, Rp9.000, Rp8.000, diklik yang Rp8.000. Dia merasa udah paling murah. Tapi kalau di pasaran Rp3.000, ya enggak murah dong. Oleh karena itu, Hendi berpesan kepada seluruh jajaran atau pejabat pemerintah agar bekerja dengan baik. Tim Liputan, Cahaya TV